Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel youtube IT Nubi Pada video kali ini saya akan Memperhatikan Cara Recam layar Computer atau layar Laptop dengan menggunakan OBS Studio OBS studio nya Sudah saya install sebelumnya Bagi yang belum Menginstall Aplikasinya bisa Di download Oke Bisa di download Di website nya Oke website nya itu namanya Openproject.com Oke klik saja Download OBS studio Dari OBSproject.com Jadi OBS OBS studio itu Aplikasinya Gratis Kemudian open source Sehingga bisa Di Dikembangkan kembali Bisa dilihat kodenya Sehingga software nya bisa Dibuat lebih Baik lagi Oke OBS studio bisa dijalankan pada Windows Apple Kemudian Linux Oke Karena komputer yang saya gunakan adalah Windows Maka yang saya download adalah Windows Jika Tulin menggunakan Linux Maka Download yang Yang Apa Yang mendukung Linux Oke Jika ingin Men-download Klik aja Gambar OS yang Kalian gunakan Oke Maka akan muncul disini Oke Ini untuk versi Linux Versi Apple Atau Mac OS Dan versi Windows Disini ada Download installer Tinggal klik Oke Nanti bisa dipilih Sebentar Oke Nanti bisa dipilih Dia Yang 32 bit Atau yang 64 bit ini Karena komputer saya 64 bit Jadi Deport nya itu adalah 64 bit Tinggal download installer Kemudian Pilih Dimana lokasi File nya akan disimpan Kemudian Save Oke Karena sudah saya Download Dan sudah saya install Mungkin Kalian semua sudah tahu Cara install nya Sekarang Yang saya Praktikan adalah Cara Menggunakan OBS Studio Untuk Screen Atau Rekam layar Ya OBS Studio Untuk Rekam layar Oke Sekarang buka OBS Studio nya Oke Coba Kita buka lagi OBS Studio nya Oke Sekarang kita buka OBS Studio nya Ya Aplikasi OBS Studio Oke Ini masih Layar Hitam Artinya Belum Dikonfigurasi Jadi Untuk Melakukan Rekam layar Atau Screen recording Kita masuk Ke Source Nah ini Ada bagian Window Source Kemudian Ditambahkan Kemudian Diklik Tambah Nah Disini Ada beberapa Menu Ada audio Input Capture Audio Output Capture Browser Color Source Display Capture Game Capture Image Dan lain Jadi kita bisa Melakukan Game Capture Ya Merekam Layar Game Dan lain Jadi banyak Video Capture Device Window Capture Dan lain Nah sekarang Untuk Merekam Layar Yang kita Tambahkan Yang kita tambahkan Adalah Display Capture Oke Buat Namanya disini Terserah Tapi saya Buat disini Adalah Nama Deportnya Yaitu Display Capture Kemudian Next Next You're Visible Ini Di Checklist Oke Kemudian Oke Maka Akan Muncul Gambar Seperti Ini Pilihannya Cuma Satu Oke Kemudian Capture Cursor Jika Ini Tidak Di Checklist Maka Cursor Nya Atau Mouse Nya Tidak Akan Tampak Jika Di Checklist Atau Dicentang Maka Mouse Nya Akan Kelihatan Oke Jika Sudah Selesai Kemudian Oke Nah Sekarang Kita Sudah Bisa Melakukan Rekam Layar Atau Screen Recording Nah Masuk Ke Menu Sini Ada Menu Start Recording Kita Coba Dulu Mulai Start Recording Oke Klik Oke Ini Sudah Mulai Melakukan Rekam Layar Jika Rekam Layar Maka Tinggal Melakukan Aktivitas Pada Komputer Oke Jika Sudah Selesai Nanti Nanti Bisa Di Stop Melalui Quick Launch Klik Kanan Kemudian Stop Recording Oke Kita Buka Lagi OBS Studio Sudah Selesai Nah Untuk Melihat Pending Panjangnya File Yang Direkam Tadi Pilih File Kemudian Show Recording Oke Ini Lihat Jamnya Sekarang Jam 12.47 Oke 0.29 Oke Berarti Yang Ini Coba Kita Lihat Dulu Hasilnya Oke Dengan Menggunakan Aplikasi Pemutar Video PLC Oke Ini Sudah Mulai Melakukan Rekam Layar Jika Oke Jika Ingin Merekam Apa Namanya Window Oke Misalnya Aplikasi Tertentu Misalnya Kita Mau Merekam Browser Oke Bisa Menggunakan Window Capture Kemudian Buat Namanya Oke Nah Yang Mau Kita Rekam Adalah Misalnya Aplikasi Web Browser Oke Buka Web Browsernya Kita Lihat Disini Kita Oke Kan Kita Window Capture Kita Coba Kita Matikan Dulu Sorry Kita Matikan Coba Kita Hapus Yes Kita Hapus Lulus Misalnya Kita Tambahkan Kita Mau Merekam Jendela Oke Ini Sudah Kita Buka Coba Oke Oke Ini Sudah Muncul Kita Mau Merekam Jendela Tertentu Atau Window Tertentu Kemudian Oke Jika Aplikasinya Ini Kita Tutup Oke Kita Tutup Maka Ini Ini Akan Hilang Oke Untuk Pengaturannya Nanti Bisa Diklik Kanan Nanti Ada Coba Kita Buat Window Capture Oh Misalnya Apa Tadi Ya Google Chrome Oke Sudah Kita Buka Coba Untuk Pengaturannya Kita Ulang Oke Tambah Kemudian Window Capture Buat Namanya Kemudian Oke Kayak Ini Tampilannya Oke Nah Jika Layarnya Penuh Karena Ini Ada Hitam Disini Klik Kanan Kemudian Pilih Transform Kemudian Klik Fit to Screen Maka Dia Akan Layarnya Penuh Oke Demikian Cara Screen Recording Dengan Menggunakan OBS Studio Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pilih